Rumah belajar di seluruh tanah air, jumpa kembali dengan Sapa DRB untuk Jenjang SD. Perkenalkan sebelumnya, saya Kak Indah dari Rumah Belajar bersama Bapak Guru Pak Dias Hasan Hutomo yang ada di seberang, yang akan menyampaikan materi kita pada pagi hingga siang hari nanti. Kita akan belajar hingga jam 12. Perkenalkan adik-adik sahabat Rumah Belajar, yang akan mengisi materi kita pada pagi hari ini adalah Bapak Dias Hasan Hutomo, Duta Rumah Belajar DKI Jakarta 2019. Nah, temanya adalah, boleh disiapkan catatannya, Keunikan Daerah Tempat Tinggalku. Khususnya untuk adik-adik kelas 4, tema 8, tema 2. Adik-adik, jangan lupa terus manfaatkan Rumah Belajar melalui belajar.camdikbud.go.id Banyak sekali sumber-sumber belajar tersedia di situ, berbasis audio, video, animasi, dan multimedia. Di situ juga ada link untuk pembelajaran berbasis radio melalui suaraedukasi.camdikbud.go.id Dan juga TV edukasi di tve.camdikbud.go.id Baik, silahkan Pak Dias untuk menyampaikan materinya. Sudah siap ya adik-adik? Silahkan Bapak. Terima kasih Bu Indah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya adik-adik dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Marauke. Nama saya adalah Dias Sanitomo. Saya adalah Duta Rumah Belajar DKI Jakarta tahun 2019. Dan kemudian saya biasa dipanggil Mr. Dias. Jadi, semuanya di sini. Mari kita belajar bersama-sama. Di tengah maraknya, menyebarnya COVID-19 atau virus corona ini, kita harus tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah melalui home learning dengan gurunya dan juga dengan para Duta Rumah Belajar di seluruh Indonesia. Tentunya, kali ini kita akan belajar yang menarik lagi, lebih. Sama-sama menarik. Dari S1, Komunisasi 2, Komunisasi 3, semua yang menarik. Mari kita ikuti sama-sama pelajaran kita hari ini. Sudah siap ya? Oke, sekarang saya akan buka materinya. Jadi, adik-adik semua yang ingin mengambil minuman, silakan diambil. Jangan lupa, boleh minum kok selama sesi ini berlangsung. Dan juga kalau mau belajarnya sambil tiduran, sambil duduk, sambil ditemani orang tua, silakan. Boleh banget. Karena belajar di mana saja, kapan saja dengan siapa saja. Tunggu sebentar ya. Oke, sebelumnya ini adalah perkenalan dari saya. Saya adalah Desa Sentomo. Kemudian, nomor APS-nya, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan lebih dari nomor ini, silakan boleh dicatat. 08-222-687-9293. Nah, silakan. Kalau nanti perlu pertanyaan yang lebih lanjut lagi, silakan boleh diitanya melalui WhatsApp. Hari ini, kita akan belajar khusus kelas 4, kemudian tema 8, subtema 2. Apakah kakak kelas 5 dan kelas 6 boleh mengikuti? Oh, tentu sangat boleh. Mengapa? Karena pembelajaran itu saling berkesinambungan. Oleh karena itu, apalagi anak-anak yang kelas 6 nih. Apalagi anak-anak yang kelas 6, nanti ada ujian sekolah. Ujian sekolah materinya dari kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadi, silakan diikuti bagi kakak-kakak kelas, kelas 5 dan kelas 6. Bagi adik kelas yang kelas 4, pas dengan materi yang kali ini, silakan diikuti juga. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai keunikan daerah tempat tinggalku, yaitu sesuai dengan judul di tema 8, subtema 2. Oke, mari kita mulai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada empat. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur dalam cerita fiksi dengan benar. Kita akan belajar mengenai cerita ini. Nah, kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai siswa dapat menjelaskan macam-macam pengaruh gaya pada benda dengan benar. Jadi, nanti kita akan belajar. Di subtema 1, di tema 8, itu kita sudah belajar macam-macam gaya-nya apa saja. Nah, kemudian di subtema 2 ini, kita akan belajar pengaruh gaya-nya pada benda. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan tari daerah dan asalnya dengan tepat. Jadi, nanti kita akan belajar masing-masing tari daerah, kemudian asalnya dari mana. Kalau di subtema 1, mengenai musik. Kemudian yang keempat, siswa dapat menjelaskan kegiatan ekonomi dengan benar. Kita akan belajar sedikit mengenai kegiatan ekonomi. Pasti, kalian semua sudah pernah tahu ya. Oke, kita sekali lagi, tujuh belajarannya ada empat yang harus dicapai hari ini. Yaitu yang pertama, menjelaskan unsur cerita fiksi. Yang kedua, menjelaskan macam-macam pengaruh gaya. Yang ketiga, menyebutkan tari daerah dan asalnya dengan tepat. Yang keempat, menjelaskan kegiatan ekonomi. Mari kita mulai. Setiap daerah memiliki cerita daerahnya masing-masing. Cerita dari Bali, cerita dari Aceh, cerita dari Jawa, Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu semuanya berbeda-beda. Kemudian, cerita-cerita rakyat ini bisa bersumber dari hayalan, bisa bersumber dari yang lainnya. Kemudian, cerita-cerita ini apabila bersumber dari hayalan, bersumber dari imajilasi si pembuatnya, maka cerita ini disebut cerita fiksi. Unsur. Unsur yang pertama, tema. Kemudian, unsur yang kedua, tokoh atau penokohan. Kemudian, unsur yang ketiga, alur. Unsur yang keempat, latah. Unsur yang kelima, amanat. Nah, untuk siswa kelas 4, cukup 1, 2, 3, 4, 5. 5 unsur ini saja yang kita pelajari untuk hari ini. Cerita fiksi, sekali lagi, adalah suatu karya yang berisi cerita ritaan atau bukan berdasarkan kenyataan. Atau berdasarkan imajinasi dari si pembuatnya. Misalnya, misalnya sekarang ingin membuat cerita fiksi. Apakah bisa? Bisa. Apakah ada-ada semua di sana bisa membuat cerita fiksi? Bisa. Misalkan kita berimajinasi. Berandai-andai. Kita menentukan dulu temanya. Misalnya, tema yang akan kita ambil adalah mengenai kepahlawanan. Banyak jenisnya. Kemudian, tokohnya siapa saja? Misal, tokohnya yang pertama adalah The Avengers. Avengers apa? Tidak, kan? Nah, itu adalah cerita fiksi. Kemudian, alurnya bagaimana? Nah, alurnya ternyata yang akan kita ceritakan. Misal, ini seketika akan bisa dia sebuatkan cerita fiksi. Pada suatu hari, The Avengers sedang rapat di markas. Kemudian, mereka akan bagaimana caranya untuk mengambil batu ultimai. Dari tangannya si, yang besar, raksasa itu. Nah, kemudian setelah itu mereka berperang. Kemudian ada Iron Man. Kemudian ada si Hulk. Kemudian ada si Thor. Kemudian mereka saling berperang untuk melawan musuhnya tersebut. Kemudian, akhirnya Iron Man karena mengorbankan dirinya untuk yang lain, maka dia mengutip ditembak oleh yang lainnya, kemudian kalah. Nah, cerita-cerita seperti itu adalah cerita yang tidak berdasarkan kenyataan atau tidak berdasarkan hal-hal yang nyata, tetapi hanya berdasarkan imajinasi. Kalian bisa sekali di rumah mencoba mencari ataupun membuat cerita-cerita fiksi sendiri. Cerita fiksi banyak contohnya. Ada di novel, ada di cerpen, seperti itu termasuk cerita fiksi. Kemudian, di situ tadi sudah ada tokoh penokohannya, kemudian alurnya, kemudian latar, amanah. Sekali lagi, cerita fiksi, unsurnya. Yang pertama adalah tema, yang kedua tokoh atau penokohan, yang ketiga adalah alur, yang keempat adalah latar, yang kelima adalah amanah. Kita lanjut. Nah, kita lihat dulu main mapping ini. Oke. Unsur instrinsip atau kita sebut unsur yang terdapat di dalam cerita. Nah, unsurnya apa saja? Tadi adalah tema. Tema itu bisa kita ambil dari ide pokok sebuah cerita tersebut atau intisari cerita tersebut. Kemudian setting atau latar. Ada yang menyebut setting, ada yang menyebut latar. Jadi silakan disesuaikan saja. Setting atau latar itu semua saja. Setting atau latar itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, setting atau latar dalam bentuk tempat berarti nanti yang ditanyakan adalah tempatnya. Kemudian setting atau latar dalam bentuk waktu berarti nanti dalam bentuk waktu. Kemudian setting atau latar dalam bentuk waktu. Kemudian selanjutnya adalah tokoh. Tokoh ini terbagi menjadi beberapa. Yang di sini yang bisa disuliskan ada tiga. Yang pertama adalah protagonis. Atau tokoh-tokoh yang biasanya memerankan tokoh yang baik. Kemudian tokoh antagonis. Itu biasanya tokohnya memerankan tokoh-tokoh yang jahat atau yang buruk atau yang tidak baik. Kemudian tritagonis adalah tokoh penengah yang menengahi antara tokoh yang protagonis dan antagonis. Pasti kalian sudah tahu. Nanti kita akan coba cerita. Nanti kita akan melihat tokoh tersebut masuk ke dalam protagonis, antagonis, atau tritagonis. Ataupun yang lain. Kemudian selanjutnya. Perwatakan. Kita bisa melihat tokoh itu wataknya protagonis, antagonis, tritagonis dari mana sih. Nah caranya itu kita bisa membaca dengan baik dari tanya. Kemudian kita bisa lihat. Yang pertama adalah dialognya. Dialog atau percakapannya. Kemudian yang kedua, penjelasan dari teksnya. Karena nanti teks tersebut pasti dijelaskan. Tokoh tersebut itu wataknya seperti apa sih gitu. Kemudian fisik orangnya juga kadang-kadang juga mempengaruhi. Kadang fisiknya terlihat seperti monster. Kalau kita gambarkan dalam cerita fiksi monster. Kemudian nanti ketika monster seru sebut, pasti akan terlihat berbeda dengan tokoh yang digamparkan sebagai pahlawan. Kemudian, yang selanjutnya adalah alur atau plot. Ada yang menyebut alur, ada yang menyebut plot. Nah, di sini alur atau plot susunannya atau maksudnya apa sih alur atau plot? Alur atau plot itu adalah susunan peristiwa atau kejadian membentuk cerita tersebut. Bisa maju, bisa mundur, atau campuran. Campuran itu bisa maju dulu, bisa mundur. Jadi, misalnya dimulai dari di tengah, kemudian maju dulu atau mundur dulu, kemudian bercampur. Oke, itu adalah unsur dari suatu cerita yang fiksi. Oke, kita lanjut ya. Kita akan mencoba melihat tema. Nih, saya bisa akan bacakan ya. Namun, titik-titik-titik, ini sudah ada cerita sebelumnya. Namun, kegembiraan mereka mendadakunya. Setelah mengetahui, ternyata di kepala si bayi laki-laki itu ada tanduknya. Mereka merasa malu dan takut dihina. Maupun, diajak oleh orang-orang desa. Pada malam hari, bayi laki-laki itu dimasukkan ke dalam peti. Bersama sebutir telur ayam dan secangkir beras, lalu dihanyutkan ke sungguh. Maka perempuan si bayi mengetahui perbuatan orang tuanya. Ia merasa sangat sedih. Diam-diam, ia meninggalkan rumah dan mencari adiknya yang dihanyutkan ke sungai. Cerita ini, kita akan melihat temanya kira-kira apa ya? Ayo, tebak. Kira-kira temanya apa? Temanya adalah... Ayo, boleh jawab. Ayo, boleh jawab. Temanya apa nih? Di kolom komentar, adik-adik sahabat rumah belajar. Silahkan. Mau jawab langsung juga boleh? Boleh, silahkan. Dijawab. Kira-kira temanya apa ya? Kalau kita lihat seperti ini. Temanya ada yang jawab sedih. Kemudian ada yang jawab apalagi nih. Keluarga, ada yang jawab apalagi nih? Di kolom komentar. Ayo, silahkan. Boleh di kolom komentar. Si, ada yang jawab fiksi. Iya, ini cerita fiksi ya, adik-adik. Tapi, tentang apa ceritanya temanya? Tentang apa temanya? Kira-kira ceritanya kayak gini, bagaimana sih? Ada orang tua, kemudian dia merasa malu, karena memiliki seorang bayi laki-laki yang memiliki tanduk di kepalanya. Nah, di kepalanya ini ada tanduknya. Karena mereka malu dan takut dihina oleh orang-orang desa, maka si orang tua ini kemudian memasukkan ke dalam peti, si bayi ini kemudian dikasih telur satu, sama secangkir beras, kemudian dihanyutkan ke sungai. Jadi, kakak perempuannya, si bayi ini tahu perbuatan orang tuanya. Ia sangat sedih sekali. Kemudian, diam-diam ia meninggalkan rumah, kemudian mencari adiknya yang dihanyutkan ke sungai tadi. Kira-kira temanya tentang apa ya? Ada Deca Maharani, Pak Dias, menjawab tema sedih. Tema sedih, ya. Ada Raihan, adik Raihan menjawab kesedaran. Kesehatan, boleh juga. Ada lagi adik-adik sahabat rumah belajar yang mau menjawab, tadi cerita Pak Guru Dias, temanya apa ya? Ya, temanya apa nih kira-kira? Ada lagi, silahkan. Durhaka katanya Bu, itu tadi Aski ya? Oh iya, Durhaka. Durhaka itu, Durhaka. Ada lagi, coba jawab lagi. Kira-kira apa temanya? Tema itu boleh diambil dari intinya ini apa, boleh juga dikembangkan secara lebih luas lagi. Agar, sedih. Oke. Ini kasih sayang sang kakak. Ya, benar. Ada lagi? Bayi yang bertanduk. Bayi yang bertanduk. Apa lagi ya, yuk kira-kira. Semua orang boleh mengungkapkan pendapatnya. Tidak usah takut salah. Atau ketika kita salah, kita akan belajar bersama-sama. Tentang bayi laki-laki, ditakuti warga desa, temanya. Oke, kita lihat lagi ya. Apa lagi kira-kira? Temanya apa ya? Oke, kita bahas ya. Winda, kita bahas ya. Silahkan, Pak Guru. Temanya, ini bisa dikasih impulkan adalah mengenai keluarga. Karena ini membahas mengenai satu keluarga. Atau kasih sayang. Kasih sayang dapat didapat dari siapa sih? Terlihat dari K, K-nya. Kalau menjawab kesedihan, boleh tidak? Boleh. Eh, karena memang inti. Tetapi juga, ada kisah yang ditambah juga mengenai keluarga. Jadi, kalau membuat tema cerita keluarga, keluarga itu tidak selamanya harus yang sangat menang. Bisa dibelongkan ceritanya. Jadi, cerita yang seperti ini. Karena ini adalah cerita fix. Jadi, boleh dibuat apa saja benar-benar sesuai dengan imajinasi kalian. Jadi, tema A bisa digembangkan menjadi sangat luas tergantung dari kreativitas kamu sendiri dan kreativitas kamu. Begitu. Paham kan? Oke, selanjutnya kita akan bahas yang kedua. Yaitu tentang tokoh, atau juga penokohannya. Ceritanya masih sama. Sekarang boleh menjawab. Siapa tokoh yang menjadi antagonis? Kira-kira sudah paham belum ya antagonis apa? Kemarin di tema 8, subtema 1, itu sudah dijelaskan. Antagonis, tadi kan sudah dijelaskan. Antagonis adalah tokoh yang memerankan memerankan apa tadi? Memerankan hal-hal atau memerankan sesuatu yang tidak baik. Atau yang jahat biasanya. Kemudian protagonis, itu tokoh-tokoh yang memerankan sesuatu yang baik. Coba sahabat semua belajar semuanya di rumah. Kira-kira antagonisnya siapa nih? Kemudian protagonisnya siapa? Sudah ada yang jawab. Ini orang tuanya. Orang tuanya yang antagonis atau protagonis? Silahkan dijawabnya lebih lengkap. Misal antagonis sama dengan siapa? Kemudian protagonis. Oh, ini M. Syahrul. Protagonis kakaknya. Oke, kemudian ini Salasabila. Ada juga Nainin dia, orang tuanya. Oke, kita lihat lagi. Coba semuanya. Ada istiqomah, Pak Di. Antagonisnya istiqomah. Antagonisnya. Menjawab lagi. Antagonisnya orang tua, protagonisnya kakaknya. Wah, oke. Kemudian ini Fitriya. Ada orang tuanya adalah antagonisnya. Ini Salasabila. Protagonis kakaknya. Ayo, siapa lagi? Masih ditunggu? Kita belajar bersama-sama. Biasanya ini juga muncul di ujian kelas 6. Jadi kelas 6 pun juga ada soal-soal seperti ini. Karena balik lagi. Seperti misal desa dibilang. Kelas 6 itu materinya berawal dari kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Menurut saya, antagonis adalah orang tuanya. Adlihani. Protagonis adalah orang tuanya. Eh, kakaknya ya tadi. Ya, benar. Kemudian, antagonis orang tuanya. Adli. Oke, terima kasih semua yang sudah menjawab. Kita akan lihat ya, sama-sama. Protagonisnya adalah orang tuanya. Kenapa bisa orang tuanya? Karena di sini terlihat. Mereka merasa malu dan takut dihina. Akibat mereka malu dan takut dihina, si bayi laki-laki tersebut dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke sungai. Maka tindakan orang tua seperti ini bisa disimpulkan. Tindakan yang tidak baik atau jahat. Oleh karena itu, orang tua tersebut kita kategorikan sebagai tokoh yang antagonis. Kemudian, tadi penokohan bisa kita lihat dari apa? Dari teksnya. ini tadi kita lihat teksnya. Kemudian kita bisa mengetahui yang antagonis adalah orang tua. Kemudian sekarang yang protagonis. Tadi, jawabannya sudah banyak. Protagonisnya adalah kakak perempuan si bayi tersebut. Mengapa? Karena di sini terlihat kakak perempuan si bayi mengetahui perbuatan orang tuanya. Ia sangat sedih. Dia meninggalkan rumah dan mencari adik. Adiknya yang dihanyutkan ke sungai. Jadi kakaknya ini sangat sayang kepada adiknya. Kemudian, dia mencari adiknya secara diam-diam dengan meninggalkan rumah. Nah, itu adalah ciri dari tokoh protagonisnya itu memiliki kasih sayang, baik hati, dan sebagainya. Paham? Sampai di sini tokoh dan penokohan? Kalau paham, kita lanjut lagi ke unsur yang selanjutnya. Siap? Sekarang setting atau latar. Ceritanya masih sama. Kira-kira latar tempatnya apa ya? Coba silahkan dijawab. Latar tempatnya apa? Sudah ada yang menjawab. Adik Raihat. Desa, Pak Kuru. Desa. Oke, apa lagi ya kira-kira, Ibu? Farah, sungai. Farah, bintang, sungai. Siapa? Desa. Desa. Sekarang latar tempatnya dulu ya semuanya menjawabnya. Latar tempatnya dulu. Desa dan sungai. Desa dan sungai. Akbar, Desa. Adik Raihat. Adik Raihat. Ini tidak bisa dibaca satu-satunya. Ini juga terlihat. Iya, pinter-pinter semuanya. Desa, 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 desa. Latar tempat rumah. Oke, kemudian desa. Latarnya desa. Sekali yang menjawab desa. Aduh, penasaran. Betulnya apa? Ada yang menjawab di bumi. Asal jangan sampai jawabnya di galaksi Bima Sakti ya semuanya. Desa dan sungai. Kemudian ada lagi? Nah, kita bisa menyimpulkan ini terjadinya di Maki gitu. Dari ceritanya. Di sini kita lihat. Pada malam hari dimasukkan ke peti dan sebagainya. Kemudian dimasukkan ke dihanyutkan ke sungai. Jadi latarnya yang menjadi highlight-nya ini adalah nanti di rumah dan juga di tepi sungai. Itu adalah latar tempatnya. Karena nanti di bayi tersebut akan dihanyutkan di tepi sungai dulu. Kemudian dihanyutkan. Kemudian dia ke tengah sungai. Kemudian dihanyut menggaruh sungai tersebut. Nah, sekarang latar waktunya. Dilihat. Dari dari sini latar waktunya kira-kira apa ya? Ada banyak sekali yang jawab. Malam hari. Ada yang siang hari. Istiqomah menjawab siang hari. Andi Susanti Dafa malam hari. Andi Raihan juga malam hari. Raihan selalu malam hari. Maswa malam hari. Ya, si malam hari. Taukan malam hari. Hoi roh siang hari. Malam hari. Selamat malam hari. Raffi malam. Bintang. Dafa malam. Hmm, banyak sekali. Pagi, siang, sore atau malam ini Pak Dian? Nah, kira-kira dari soalnya itu dari ceritanya itu apakah ada kata-kata tersebut? Dilihat. Apakah ada kata-kata yang menunjukkan waktu? Kalau ada kata-kata yang menunjukkan waktu itulah yang menjadi lapar waktunya. Silahkan dicari. Dari paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Silahkan. Apakah ada kata-kata yang menunjukkan waktu? Kita lihat. Kira-kira malam hari. malam hari. Tidak. Tidak waktu. Tidak. Malam hari. Kalian menunjukkan di mana? Dilihat di paragraf yang kedua. Pada malam hari, bayi itu, bayi laki-laki itu dimasukkan ke dalam peti. Nah, dari kata-kata inilah maka latar atau settingnya pada cerita ini dapat disimpulkan bahwa setting atau latarnya, latar waktunya adalah malam hari. Oke, kita lanjut lagi. Oh ya, tadi ada latar suasana. Kira-kira latar suasananya apa ya? Di sini, lupa bisa dia sebelum tuliskan latar suasana. Terima kasih tadi yang bagi udah mengingatkan. Latar suasananya apa kira-kira? Suasana apa yang terbentuk dari cerita ini? Sedih, lenyap, terus apa lagi? Lenyap, gembira, kira-kira apa ya? Takut. Kemudian apa lagi? Takut. Takut. Oke, bintang sedih, bayi sedih, ini malu, emriko, tiara cemas, sakila, lenyap. Lenyap. Raif, ratiwi takut, hayla tegang, dihina dandi, hasilnya banyak sekali. Jadi, apakah suasana yang membentuk dari cerita ini? Yang paling menonjol dari cerita ini adalah apa saja suasananya? Yang pertama, kegembiraan. Kenapa bisa sedih? Kegembiraan. Kegembiraan dari mana? Coba dilihat. Dari kata-kata ini, namun kegembiraan mereka mendadak lenyap. Nah, kegembiraannya lenyap, tiba-tiba hilang. Kemudian yang berganti, apa? Berganti setelahnya. Berganti menjadi, yang pertama, di sini bisa malu, takut, boleh yang menjawab itu. Kemudian ada juga yang menjawab sedih. Apakah benar? Benar. Karena dari cerita ini tersirat kesedihan. Kesedihan kenapa? Karena bayinya dihanyutkan ke sungai. Apakah kalau kalian memiliki adik, kemudian adik dihanyutkan ke sungai, kalian tidak sedih? Pasti kalian akan sedih. Kemudian, setelah itu, cemas juga bisa. Karena orang tuanya tadi, cemas, cemas, karena malu dan takut gina oleh orang-orang desa. Oke, kemudian kita lanjut. Selanjutnya. Nah, ini kita akan lihat plot atau alur maju. Bagaimana sih alur cerita maju itu? Apakah, jadi, kamu bayangkan seperti ini. Kalau kita berjalan, kita berjalan maju ke arah depan. Maju ke depan itu karena maju pasti ke depan. Iya kan? Pasti dilihat. Kita akan, ketika kita maju, maka pasti kita ke arah depan. Nah, cerita juga seperti itu. Ketika alurnya maju, berarti misalkan dari kecil, kemudian jadi remaja, kemudian jadi dewasa, itu alurnya maju. berarti berkembang dari kecil ke besar. Ceritanya seperti apa ya? Nih, sejauh tadi sudah menuliskan ceritanya. Kita baca bersama-sama ya. Kira-kira ada yang mau baca nggak ya? Ada yang bersedia untuk membaca? Siapa? Boleh? Iya, ada. Silahkan. Silahkan dibaca. Silahkan. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan. Silahkan dibaca. Silahkan dibaca. Nampak kan ceritanya sudah muncul? Silahkan boleh dibaca. Tidak usah malu-malu. Baca saja alur dari cerita ini. Nanti kita akan jelaskan dari awalnya. Bagaimana cerita ini bisa menjadi alur maju atau plotnya maju. Silahkan. atau yang lain. Kalau mau baca, silahkan. Dihidupkan mikrofonnya. Boleh, silahkan. Siapa? Dia. Eh, maaf. Latah, Pak. Silahkan. Siapa tadi? Dia. Oke, silahkan. Ya, sebutkan nama sekolahnya. Sebutkan namanya. Kepunak. Ya. Ya. Dari? Dari Bandung. Pak Jarang. Pak Bandung. Oke. Oke. Oke, silahkan dibaca. Kejap kecil. Dilan rajin belajar. Di bangku SD. Dilan selalu memperoleh nilai terbaik apabila ada ulangan. Ketika SMP, Dilan sering menjuarai lomba olimpiade lain yang diselenggarakan di daerahnya. Ketika SMP, Dilan menjadi ketua OSIS yang membuat dia beratih berorganisasi. walaupun aktif di kegiatan OSIS dan juga selalu menjuarai lomba di MPAD Sainz. Sekarang, impiannya diterima di UGM jurusan kedokteran umum tercapai. Terima kasih. Namanya tadi siapa? Fabio dari Kota Bandung. Fabio dari Kota Bandung. Hebat. Fabio sudah berani membaca yang disaksikan oleh seluruh adik-adik dari Sabang sampai Merauke. Keren. Fabio keren. Oke. Bagaimana cerita ini bisa menjadi plot atau alur maju? Kita lihat dari pertama. Di sini, awal mulanya diceritakan si Dilan ketika masih SD. kemudian berlanjut dia berkembang, bertumbuh menjadi SMP. Di SD dia rajin, dia memiliki nilai terbaik terus ketika ulangan. Kemudian di SMP dia juga menjuarai lomba Olimpiede Sainz. Kemudian ketika SMA dia beranjak dewasa menuju SMA. Kemudian dari kecil ke maja ke SMA. Kemudian setelah itu di SMA dia menjadi ketua OSIS dilatih berorganisasi. Kemudian walaupun aktif di OSIS Dilan juga menjuarai lomba Olimpiede SMA. Terakhir itu ketika dia sudah menempuh jenjang pendidikan tinggi yaitu kuliah, dia diterima di UGM di jurusan kedokteran umum yang telah diimpikannya sejak kecil. Maka ini ceritanya dari awal kecil kemudian SMP SMA dan terakhir di kuliah. paham semuanya cerita maju itu adalah runtut dari awal kemudian di tengah kemudian di akhir jadi tidak terbalik. Kita lihat alur yang selanjutnya. Oke, kemudian kita lihat alur yang selanjutnya ya. Alur mundur. Kalau mundur itu berarti kan ke belakang. Mundur tidak mungkin ke depan karena mundur pasti selalu ke belakang. Kita mundur jadi kita upamakan mundur atau flashback. Lihat ya ceritanya. Nah, ini biasanya banyak yang suka nonton Spongebob. Oke, siapa yang mau membaca? Ini ceritanya tangan Spongebob. Ayo, ada yang mau membaca cerita dari alur mundur ini silahkan dihidupkan mikrofonnya. Rafi, silakan boleh. Tadi sudah menjawab di komentar saya. Silahkan dihidupkan mikrofonnya, Rafi. Silahkan. Haya, dibantu Kak Marta Haya. Haya atau Akmal. Oke, silahkan. kita akan coba baca cerita alurnya mundur. Sudah ada? Ya, silahkan. Ya, silahkan. Rafi, Rafi Alfa, boleh. Merupakan hari spesial untuk Spongebob. Spongebob sangat gembira. dia sudah mendapat surat izin mengumuli dari Mrs. Puff setelah sekerja berjuang. Perjuangannya untuk mendapatkan SIM. Mulai dari Hans. Mr. Puff berkenalan dengan teman sekelasnya. Mendapatkan materi dari Mrs. Puff. Kemudian praktek mengendarat bersama Mrs. Puff yang gagal terima kasih. Oke, terima kasih Rafi dari Pekanbaru. Hebat. Kamu sudah berani membacakan membahas cerita dari alur mundur ini dengan baik diantara dan didengarkan oleh seluruh masyarakat seluruh adik-adik dari Sabang sampai Merauke. Hebat kamu, Rafi. Melampakan baru. Hebat. Oke, jadi cerita ini memiliki alur atau plot mundur karena kenapa? Pertama, diceritakan hari ini adalah hari yang sangat spesial untuk Spongebot. Nah, pasti sudah pernah saya tahu nih ceritanya. Spongebot hari ini itu sangat gembira sekali karena dia akhirnya akhirnya mendapatkan surat izin mengundi dari Miss Puff setelah sekian lama berjuang. Kemudian alur mundurnya terlihat dari sini dia teringat perjuangannya untuk mendapatkan sim ini. Pertama, dari dulu saat mendaftar sekolah kemudian setelah itu dia masuk ke kelasnya Miss Puff kemudian perkenalan dengan temannya kemudian mendapatkan materi dari Miss Puff kemudian setelah itu yang masih ingat kan yang adekan foto kemudian dia gak pengen ini gak pengen kotor kemudian dia masuk ke dalam ke dalam tabung kaca kemudian ketika dia akhirnya tiba-tiba menjaga dirinya kemudian akhirnya tetapi masih kotor juga. Nah kemudian juga dia teringat praktek mengendari mobil mispuffnya udah berulang-ulang kali jaga sampai mispuffnya ayah-ayahnya kecil tiba-tiba jadi besar gitu pasti semuanya ingat cerita ini adalah alur mundur karena klimaksnya itu sudah dijelaskan di awal kemudian untuk mendukung klimaksnya di awal ini maka si cerita ini mundur lagi ke belakang atau flashback mengingat kembali dulu kejadiannya seperti apa sih sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan scene paham semuanya? gampang kalau nanti membuat sendiri soal membuat sendiri cerita mengenai alur mundur pasti bisa oke kita lanjut ya tadi yang pertama sudah ada di land di land alurnya maju kemudian spawn box alurnya mundur kira-kira yang alur campuran nanti siapa ya ada yang tahu nggak kira-kira kira-kira tokohnya siapa yang akan muncul di alur alur oh iya sekalian miss odias mau tanya disini di alur mundur tokohnya ada siapa aja ya yang pertama ada di alur mundur tokohnya siapa tokohnya adalah ya spawn box benar kemudian tokoh yang kedua adalah miss pump oke kemudian selanjutnya kita akan lihat alur maju mundur bukan maju mundur maju mundur cantik bukan ya tapi kita akan maju mundur atau campuran oke kita lihat siapa yang mau baca ya angkat tangannya akmal boleh dibantu kak marta akmal untuk dibantu unmute dari tadi akmal tunjuk tangan pak iya oke boleh silahkan akmal sudah bisa akmal oke akmal silahkan akmal halo akmal 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 bisa sudah bisa akmal halo silahkan akmal suaranya putus-putus oh putus-putus boleh siapkan yang lain Deca 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 halo Deca halo halo iya Deca Mahara Doraemon adalah terbaik Nobita selalu membantu dan mengalami keselidih Doraemon dapat mengambilkan seluruh dan Nobita dengan mengeluarkan alat dari gantar ajaib hidup Nobita sekarang sangat terbantu dengan hadirnya Doraemon dulu Doraemon berwarna kuning dan memiliki telinya tapi karena telinya dimakan tikus dia dia menangis terus menangis luntur dan berubah menjadi biru anak Nobita mengemaskan nasib papanya di saya sekarang Oke terima kasih Deca Deca dari mana ya dari Jakarta oh dari Jakarta ye sama kita dari Jakarta sekolahnya dimana Deca kelas berapa sekolah dimana adik Deca halo Deca kelas berapa kelas 6 kelas 6 SD dimana SD Barunawati Barunawati 4 oh di SD Barunawati 4 salam kenal Deca ini adalah alur campuran mengapa campuran yaitu kita bisa lihat ya nah ini cerita ini di awal dari tengah-tengah dari tengah-tengah tengah-tengahnya adalah sekarang disini terlihat Doraemon adalah teman baik Nobita Doraemon selalu membantu Nobita ketika mengen kesulitan Doraemon dapat mengabulkan seluruh permintaan Nobita dengan mengeluarkan alat-alat dari kantong aja kemudian hidup Nobita sekarang sangat terbantu dengan hadirnya Doraemon nah disini hidup Nobita sekarang sangat terbantu dengan hadirnya ini adalah sekarang kemudian setelah sekarang atau di tengah-tengah kemudian cerita ini mundur dulu Doraemon berwarna kuning dan memiliki telinga ada telinganya pernah lihat pasti kemudian karena telinganya itu digigit diklus gitu kemudian si Doraemon nangis terus akhirnya sampai catnya luntur jadi warnanya biru seperti yang terlihat sekarang nah kemudian ini adalah cerita yang mundur cerita yang majunya apa anak Nobita di masa yang depan itu selalu mencemaskan nasib papanya di masa yang sekarang kenapa karena kan Nobita terbuka seroboh kemudian males belajar dan sering mengandalkan Doraemon saja makanya karena dia cemas akan nasib papanya di masa yang sekarang ini maka si anaknya Nobita ini datang dari masa depan kemudian menjumpai Nobita gitu jadi ini ceritanya pertama diawali yang di tengah kemudian dia mundur kemudian dia maju boleh juga di tengah kemudian maju dulu kemudian baru mundur karena campuran boleh intinya adalah alurnya kombinasi antara maju dan juga mundur paham ya semuanya? nggak paham apa? belum paham? belum paham satu kali lagi oke gini jadi saya akan jelaskan sekali lagi alur campuran itu dimulai pertama dari tengah-tengah dulu tengah-tengahnya dimana? dari masa sekarang kemudian dia mundur menceritakan dulunya Doraemon itu berwarna kuning itu adalah kembali ke masa lalu kemudian masa depannya yaitu anaknya Nobita di masa depan datang menjumpai Nobita yang di masa sekarang itu adalah masa depannya jadi antara campuran maju mundur paham? oke semuanya kita lanjutkan ya nah karena cerita-cerita ini cerita yang fiksi banyak dapat kita temui di seluruh Indonesia maka Misedis akan tampilkan cerita fiksi dari salah satu daerah di Indonesia kira-kira ceritanya apa ya pernah pernah mendengar cerita apa saja kira-kira ayo yang pernah mendengar cerita-cerita fiksi dari daerah-daerah Indonesia siapa aja ya dan sebutkan coba di kolom komentar boleh kira-kira cerita fiksi apa yang pernah kamu dengar dari daerah Sang Kuryang Adli dari mana Sang Kuryang Adli? Kira oke kemudian lanjut-lanjut siapa lagi siapa lagi tuh maling kundang maling kundang oke kemudian apa lagi disertai dengan daerahnya ya oke kemudian batu menangis dari mana Raski gindira batu menangis dari mana aduh anak cengah buruk suara mungkin ya maling kundang coba pitung Jakarta padang India oke bener lancang dari Riau pitung dari Metawi apa lagi ini coba ada lagi yang mau yang mau mengungkapkan pendapatnya Danau Toba dari Sumatera Utara nih pasti terus pitung dari Jakarta bener apa lagi sekarang kita akan membaca cerita dari daerah berikutnya kira-kira daerahnya itu begini bisa dikasih tebak-tebakkan kira-kira bisa nobak gak ya daerahnya mana daerah ini berada di timur Pulau Jawa yang kedua di daerah ini terdapat pantai yang bernama Kuta kemudian di daerah ini juga memiliki tari salah satunya adalah pecak kira-kira dari mana ya wih langsung banyak yang menjawab dari Bali oke kita akan lihat sama-sama cerita dari Bali kira-kira ceritanya apa ya terjadinya Selat Bali ini mau Mr. Dias yang bacakan atau kalian yang baca sendiri atau kalian yang mau yang mau membaca atau Mr. Dias baca dulu kemudian baru kalian coba baca oke yang pertama mungkin Mr. Dias akan baca ceritakan dulu ya kemudian yang kedua nanti nanti akan secara bergantian kita akan baca satu paragraf satu paragraf oke sip jadi enggak 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 oke terjadinya Selat Bali manik angkeran adalah putra sidi mantra seorang Brahmana Brahmana itu apa ya Brahmana itu adalah kasta tertinggi dari agama kemudian manik angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha Bali saat pulau Bali belum terpisah dengan pulau Jawa manik angkeran suka sekali menghambur hamburkan hata orang tuanya berulang berulang kali sidi mantra menasehati anak namun manik angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya seorang tua pun dihabiskan dia berani berhutang kepada orang lain pada akhirnya manik dikejar-kejar penagih sidi mantra tidak tega artanya sudah habis tapi sidi mantra tidak mau anaknya celaka sidi mantra untuk meminta pertolongan pada nada naga besuki nada besuki naga besuki adalah naga hijau besar ekornya penuh dengan emas dan permata sidi mantra segera bergegas untuk menemui naga besuki di gunung aku sidi mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada naga besuki sidi mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang money angkeran naga besuki bersedia untuk membagi sebagian harta naga besuki mulai menggoyakkan ekornya seketika terakhir beberapa emas dan permata pun rontok sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan money angkeran untuk berfoya foya money angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapatkan harta seseorang memberi tahunya bahwa sidi mantra mempelai harta dari naga besuki money angkeran segera menemui naga besuki di gunung agung seperti yang telah dilakukan ayahnya naga besuki tudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar hutang-hutang kata money angkeran kepada naga besuki aku sudah memberi ayahmu sidi mantra emas dan permata apakah itu masih kurang kata naga besuki sedikit kesal mohon beri aku sedikit lagi hartamu naga besuki yang murah hati mohon si money mengheran kepada naga besuki baiklah aku akan mengabulkan permintaan asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi ah naga besuki naga besuki akhirnya lulu dia memulai menggoyangkan ekor mani angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor naga besuki dia segera memotong ekor naga besuki dengan pedang namun naga besuki berhasil menghindar dia segera menyemburkan api dari mulutnya kemudian melihat kejadian itu segera di mantra ketika melihat kejadian tersebut segera memohon kepada naga besuki untuk menghidupkan mani kembali kenapa karena si money angkeran ketika disembur dengan api tadi langsung seketika berubah menjadi apa kemudian wahai naga besuki segera menghidupkan kembali anakku mani angkeran ini dia kesempatan untuk memperbaiki diri di mantra jadi ceritanya sampai disitu oke oke lihat sama-sama ya ini masih ada lanjutannya bentar ada yang kelupaan kemudian karena tadi terlupa untuk masukkan kemudian akhirnya si si di mantra setelah meminta si naga tadi untuk si naga tadi untuk menghidupkan kembali namun si naga tadi meminta satu persyarat apa syaratnya yaitu jika aku hidupkan anakmu anakmu tidak bisa pulang bersamamu anakmu harus ikut bersamaku agar aku bisa mendidik dia menjadi anak yang baik kemudian si sidimantra atau bapaknya si mani tadi menyetujui kemudian dia bilang baiklah naga silahkan asal anakku bisa hidup kembali bawalah dia bersamamu kemudian setelah diterima dan dihidupkan lagi si mani tersebut kemudian si naga mengeluarkan seperti kemudian setelah itu setelah itu menggari pulang kemudian akhirnya yang di garis pulau tersebut sangat hebat sehingga memisahkan antara pulau Jawa dan pulau Bali maka terbentuklah selat Bali dan akhirnya pulau Jawa dan pulau Bali terpisah itulah cerita bagaimana terjadinya selat Bali oke semuanya sudah menurutkan dengan sesama kita lihat sama-sama kita langsung baca aja ya karena nanti waktu yang terbatas sekarang sudah jam 11 23 tinggal 30 menit lagi yang terdapat dalam cerita yang berjudul terjadinya selat Bali tadi siapa yang mau jawab ayo tanda angkat tangan tau sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam oke silahkan boleh diketikan disitu yang pertama adalah siapa aja tokohnya tadi yang si anaknya namanya adalah Mani Angkera bapaknya namanya siapa tadi si siapa si mantra benar yang udah jawab kemudian ada tokoh yang sangat penting dalam memisahkan apa namanya yang benar naga besuki pertanyaan kedua tadi apa yang dimaksud dengan tokoh protagonis dan antagonis tokoh protagonis adalah tokoh yang yang mewatakan atau memerankan ya benar adlim protagonis yang baik kemudian kalau antagonis jahat yang jahat yang jahat sudah banyak benar kita lihat protagonis adalah tokoh yang memerankan watak baik kemudian protagonis adalah tokoh yang tidak baik atau jahat masih ada lagi pertanyaannya keempat ketiga tuliskan tokoh antagonis yang terdapat pada cerita terjadinya selat balik jadi tokoh antagonisnya siapa kira-kira kalau adik-adik semua simpulkan wah sudah banyak yang menjawab jawabannya adalah ada yang menjawab manik angkeran ada yang menjawab si di mantra kira-kira yang yang tepat tokoh antagonisnya adalah kita lihat sama-sama tiga dua satu manik angkeran kemudian empat tokoh protagonisnya siapa tokoh protagonis atau tokoh yang baik silahkan siapa naga yang baik Raisa sindi sidimantra bintang sidimantra syafira sidimantra naga dan ayahnya oke kita lihat sama-sama sidimantra dan juga naga besuki selamat bagi semua yang menjawab dengan benar iya benar ibu jadi selamat semuanya bagi yang sudah menjawab dengan benar kita lanjut nah tadi asal tadi kan sudah terpisah antara Bali dan juga Jawa kemudian kita bisa melihat di Bali itu banyak sekali tari-tari daerah yang terdapat di Bali yang juga di daerah lain juga memiliki tari-tari daerah contohnya tari daerah dan asalnya yang sebelah kiri bisa dilihat tari kecak tari kecak itu terdapat atau berasal dari Bali dilihat bentuknya seperti lingkaran kemudian tari merah ini seperti sayapnya burung merah kemudian ini di kepalanya ada makota yang menyerupai kepala merah kemudian tari merah ini dari Jawa para kemudian selanjutnya ini ada tari kipas rumpun dari Sumatera Selatan ada lagi loh di Indonesia yang tari menggunakan kipas nanti ada pertanyaan selain kipas apa ya kemudian ini ada tari yang berasal dari Yogyakarta ini ada tari daerah yang juga asalnya lagi tari Sedati ini berasal dari Aceh tari ini menggambarkan keteguhan semangat serta jiwa kepakalanan seorang pria kemudian ini ada tari tradisional lainnya tari perang ini salah satunya dari Paku Barat tapi ada daerah lain yang memiliki tari perang juga seperti di Kalimantan ada kemudian di Maluku juga ada jadi nanti silahkan dilihat dengan baik dilihat juga orangnya nanti disesuaikan tarinya seperti apa kemudian lanjut ya dari tari-tari tadi kita mengetahui jenisnya jenis tari yang pertama adalah tari tradisional tari tradisional yang telah mengalami perjalanan sejarah yang cukup lah contohnya tari tradisional adalah tari serimpi dan juga tari gamjong dari Jawa Tengah kemudian tari kreasi baru tari kreasi baru merupakan tari tari-tari berhadapan baru contohnya tari kreasi baru adalah tari Manukrawe tari Garuda Wisnu dan juga tari Belitis dari baru jadi tari kreasi baru ini tari-tari yang diciptakan baru-baru baru-baru saja atau akhir-akhir ini kemudian tari tradisional itu tari yang sudah mengalami perjalanan sejarah lama jadi sudah tari yang klasik seperti itu kemudian kita lanjut ya coba sekarang tuliskan nama tari dan daerah asalnya nih ada tari siapa yang disini coba ayo ayo siapa boleh pakai mikrofon boleh silahkan dari mana pertama tari Saman dulu Alifa dari Aceh Sumatera Barat Jessica oke kita lihat Swadindia Aceh di komah Aceh wah sudah banyak tari Saman berasal dari Ratiwi semuanya Aceh dan satu Sumatera Barat apa ini yang oke coba tari Saman itu tari Saman itu tari di sini A C oke kemudian kalau yang ini tari Pakarena ada yang tahu dari mana dari Pakarena ini tarinya menggunakan kipas tari kipas Pakarena ada yang sudah jawab Sulawesi Selatan Sumatera Utara pas nomor tari Pakarena itu dari mana oh banyak yang jawab Bu ini Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan kemudian mana lagi ya kira-kira oke satu ada yang jawab Sulawesi Selatan oke apakah Sumatera Selatan atau Sulawesi Selatan Sulawesi Utara atau Kalimantan Selatan Kalimantan Selatan oke yang benar adalah dari Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan sekarang Sodati Sodati dari mana tari Sodati Raihan Aceh lagi kan Syakila Aceh 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 Hafiz Aceh Ketan Aceh kita lihat jawabannya yang benar adalah Aceh oh kurang Aceh semuanya dapat 100 semuanya menjawab Aceh berikutnya tari Tortor dari mana Jessica Sumatera Utara Raif Sumatera Utara Sumatera Utara Raihan Sumatera Utara Sumatera Utara Alifah Nindya Aki aku dari SD Rata dari Hadija Tautan Yohani Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera Utara Sumatera gitu ada enggak yang jawab Kalimantan Utara atau Sulawesi Utara ada enggak enggak oke bagus yang benar yang benar adalah dari Sumatera Utara hebat kemudian taris Rampang 12 kira-kira dari mana ya sekarang taris Rampang 12 Yau Jawa Barat Sumatera Utara Yau Sumatera Utara Sumut Yau Sumatera Utara Yau Apalagi apaan Cik putih tak pakai ini ha kenapa ini kak murah Rupayu Utara Indonesia Rio laka kak jago enak enak oke kita lihat sama menurut menurut yang misalnya sudah baca taris Rampang 12 itu dari daerah Adeli Serdang yang berada di Sumatera Utara Apabila nanti di Rio ada juga taris Rampang 12 mungkin memang ada beberapa tari yang terdapat di beberapa daerah misalkan saja kalau di Jawa gitu ya misalnya saya akan contohkan tari Ganggiong itu juga ada di Jogja juga ada di Jawa Tengah karena mereka memiliki budaya yang hampir sama jadi mungkin ketika taris Rampang 12 tadi ada yang menjawab di Rio juga ada yang menjawab di Sumatera Utara mungkin kalau dia menemukan taris Rampang 12 di Rio ya mungkin karena ada kulturasi budaya atau percampuran budaya oke semuanya kemudian selanjutnya tari Piring tari Piring dimana ya Sumatera Sumatera Barat Sumatera Barat banyak banget padang 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 Sumatera Barat Sumatera Barat Sumatera Barat padang 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 oke kita sama-sama Jog Imak iya saya ibu langsung jawab aja Indira Akbar oke sekarang lanjut lanjut bu Jaipong 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 dari mana Sumatera Barat Jawa Barat Jawa Barat Syafira Jawa Barat Betawi Fahriya Jawa Barat jawab Tandi oke jawabannya adalah jawab ada yang Betawi ada yang Betawi juga Barat iya Jawa Barat kita lihat ya hari jaranan 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 jarane jateng 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 jatengah kayaknya deh oke ada kayaknya deh kemudian jateng 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 madura oke jateng 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 aja harus banyak ya jateng oke jawabannya yang bener adalah jateng J кан nanti ditemukan juga di Jawa Timur itu tadi yang ada di Jawa Timur kemudian tari pendek dari Giovanni Raif Bintang Bali Oke semua Pak Dia ya anak-anak yang terakhir tari tari Maengket dari mana adik-adik sahabat rumah belajar di seluruh tanah air Minahasa Taufan Bagas Putra Raihan Minahasa mana ya semua nggak tahu cari Alimantan Sulawesi Utara Sulawesi Utara Padang Minahasa Pak iya Minahasa dimana Adli Pakai aja pikir Siapa sih yang nangis Selamat selamat semuanya bagi yang sudah benar menjawab Masalah dari tari-tari daerah yang sudah bisa disuliskan Oke kita lanjut Ketika kita menari kita pasti menggunakan Tauan sama Ini benda-benda 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 Kira-kira apa ya Kalau gaya otot berpengaruh pada benda Misalkan Ini adalah benda Gaya dapat mengubah benda diam menjadi ber Jadi seperti itu Paham? Oke Kita akan belajar mengenai pengaruh gaya Memperkayasa dan tidak usah Jadi Jadi fungsinya Mohon persetiaan Ini ada gambar orang Jadi pengertian dari gaya itu adalah gerak dorong Nah yang menyebabkan benda menjadi bergerak Itu adalah gaya Di sini tidak ada gaya dorong kan Di sini Ini dorong Kemudian yang ini Kita tarik Ini adalah merupakan gaya Sampai sudah paham Kita lanjut Terus Kemudian kita bertama Sama temannya berpasangan Kemudian letakkan Tendang ke arah temanmu Kemudian minta temanmu juga bergantian untuk melakukan hal tersebut Nanti setelah ini dicoba ya Apa yang Apa yang terjadi pada bola yang ditendang? Kira-kira apa yang terjadi? Apa ya? Kira-kira yang terjadi pada bola yang ditendang? Ayo silahkan diketik jawabannya Apa ya adik-adik? Ya Boleh diketik Bergerak Sikoma Alifa berpindah tempat mantul Dendy Saki Saka Dia Pindah Akan bergerak Akan bergerak Teraihan Oke Bergerak Jessica Kira-kira Bola akan bergerak 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 Akan gol Akan bergerak Itu gak ada gawangnya tadi Berbindah Kemudian Menggelinding Oke Pertanyaan yang kedua Apa yang terjadi pada bola yang dihentikan? Kan ada temannya Bola menjadi diam Bergerak Jadi diam Tidak berpindah tempat Oke Apalagi kira-kira Bola menjadi diam Berhenti Oke Siap Siap Diam Berhenti Berhenti Diam Terus apalagi itu Diam 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 Bola dari bergerak Jadi diam Kita lihat jawabannya Apa yang terjadi ketika bola ditendang? Bola yang awalnya Diam Jadi bergerak Akan semuanya memahami ketika Bergerak Tapi ini masuk lagi Apa? Bola yang awalnya bergerak Oke kita lanjut pertanyaan selanjutnya Ini ada gambar Yang sedang menarik Main Pertanyaan pertama Apakah terdapat perubahan pada mobil Yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ada tidak kira-kira? Ini tidak kira-kira Oke kemudian ada 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 Kira-kira Perubahannya apa? Perubahannya apa kira-kira? Kalau yang jawab ada Kalau yang jawab tidak berarti kan tidak ada perubahannya Kalau yang jawab ada kira-kira perubahan apa yang ada? Dari lambat ke cepat Gerak Kemudian ada 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 Tidak Oke Ada Dari lambat ke cepat Oke Kemudian kecepatannya Oke Gerakkan juga kecepatannya Oke Benar-benar Kemudian apa lagi? Arah geraknya Oke Boleh Kemudian putaran rodanya Benar Kecepatannya jadi makin cepat Mainan di tarik jadi cepat Oke Oke Kemudian dua Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang ditarik lurus? Kemudian Dari lurus Ada perubahan enggak? Kita lihat sama-sama jawab ini Ada 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 Oke Kita lihat Yang pertama tadi Apakah terdapat perubahan pada mobil mainan yang digerakkan dari lambat ke cepat? Ya Kecepatannya bertambah melaju semakin kencang Karena ditariknya semakin Cepat yang telah disampaikan oleh adik kita yang dicatat di hebat semuanya Kemudian Karena ditarik semakin cepat maka semakin kencang juga hebat juga jawaban tersebut Oke Kemudian Apabila terdapat perubahan pada mobil Yang awalnya ditarik lurus kemudian dibelokan apa yang terjadi? Yang tersebut akan berubah Yaitu Terus kemudian Yang terdapat ditarik belok Jadi dia akan belok mengikuti gaya penariknya tadi kembali Oke Semuanya sudah paham? Kita lanjut lagi Nah Ada benda itu Dilihat di mata sebut Oke Ada nanti yang belum dijelaskan Nanti misalnya selanjutnya Yang pertama Gaya dapat mengaruhi Dia menjadi Gaya dapat Gaya dapat Gaya yang Tinggal digas atau Contoh ya Ini misal Bendanya Ini adalah Isu Ini adalah bendanya Kita Berikan Gaya Gaya dapat mengubah bentuk benda Bendanya seperti ini Karena dikenakan gaya Maka dia berubah Jadi seperti ini Itu adalah gaya dapat mengubah bentuk benda Kita lanjutkan Ini adalah Resume dari Penganggapan Pintu Itu adalah gaya menguraui benda diam Jadi bergerak Awalnya pintu kan diam Kita dapat Gaya maka dia bergerak Kemudian selanjutnya Ada lagi Gaya itu Gaya menguraui benda bergerak Menjadi diam Ini awalnya Mobil Mobil atau bis ini Sedang bergerak Kemudian ada anak yang mau naik Eh stop Stop Naik 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 Kemudian Si supirnya Itu mengerem Yang akhirnya menjadi pelan-pelan Akhirnya diam Ketika berhenti Maka dia akan menjadi Diam Oke Kemudian Yang ke selanjutnya Dapat memengaruhi benda bergerak Lebih cepat atau lebih lambat Ketika dia mengayuh sepeda Kemudian dayu Maka dia akan memberikan gaya otot Kepada pedanya Semakin dia memberikan gaya Lebih kencang Dia Mengayuh sepedanya Lebih cepat Maka kecepatan sepedanya Juga akan bertambah Tetapi ketika dia Melambatkan dengan mengerem Maka Kepadaan sepeda tersebut Juga akan Dia dapat memengaruhi Arah gaya benda Nah ini misalkan Sedang foli Kemudian yang sebelah sana Sedang sering Kemudian dikasih ke sini Serve Kemudian di sini Kita akan Mantulkan yang sebelah sana Membalikkan Dan seperti itu Maka dia Mengubah arah gaya benda Awalnya dia ke sini Kemudian dia Bisa dioper Ke lawannya yang sebelah kanan Atau sebelah kiri Jadi arah gaya benda Berubah Kemudian seperti kita Main kasti Ada yang di sini Suka main kasti Kalau misterius dulu Zaman kecil Zaman SD Itu Olahraganya sering banget Kemudian kasti itu kan Ada yang Pemukulnya Kemudian ada satu yang Mengover bolanya Melempat bolanya Kemudian kita Pukul Gerak Bencet Nanti Kak Bapak Nih Yang mengaruhi Perbahan dari Awalnya plastisin Seperti ini Kemudian kita Pencet Pencet Kita Ikan Dari otot Maka Akan berubah Menjadi Bentuk yang lain Seperti Orang-orang yang Membuat kerajinan gerabah Itu juga sama Dia Pertamanya Dari tanah liat Kemudian dibentuk 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 Akan Oke Paham semuanya? Membuat gerabah Salah satunya Contohnya kan ada Ini Yang awalnya Bendanya tanah liat Kemudian Atau Bisa Salah Tidak Kemudian Sebab Dan sebagainya Ketika sudah Penubah Bentuknya Dari awalnya Tanah liat Menjadi Suatu Yang Sudah Yang memiliki nilai Yang lebih bagus Atau lebih tinggi Contohnya Seperti tadi Gucci dan juga Fast bunga Maka nilai Ekonominya Kemudian Ketika sudah Menjadi Seni Berupa Fast bunga Kemudian Harganya bisa mencapai Puluhan Ataupun Ratusan Tupu Jadi Pergiatan Seperti inilah Yang harus kita Menhatikan Ini harus Kreatif Menhatikan sesuatu Dan juga Mempengaruhinya Dengan gaya Melodya itu Pengaruh gaya Ketika gaya Dapat Memorriben Jadi sesuatu Yang nilainya Lebih ekonomis Sekarang kita akan Belajar Mengingat Kegiatan Ekonomi Kegiatan nomor Satu Itu Beny Membeli Buku Kegiatan yang Kedua Ini ada Di Sedang Mencetak Dan yang Ketiga Ini Beny Sedang Lihat-lihat Buku Di Bursa Buku Kira-kira Kalau Mau Diurutkan Kegiatan Yang Pertama Itu Dalam Kegiatan Ekonomi Dulu Kemudian Setelah itu Nomor Berapa Dan terakhir Nomor Berapa Ayo Silahkan Nomornya Aja ya Misal 123 Atau 231 Atau 213 Atau Ada yang jawab 231 Oke Kita lihat Shakila 231 Abdul Aziz 231 Naila 231 Ada jawaban yang lain Syafira Taufad Aduh Banyak sekali Diterput 32 231 32 23 Ada juga 231 321 1 1 Berapa 231 Terus Jawabannya adalah Urutannya ini Yaitu 2 Kemudian Nomor 3 Kemudian Nomor 1 Oke Selanjutnya Sudah Misal disurutkan Yang pertama Yaitu Memproduksi Buku Itu menjadi Yang pertama Kemudian Yang kedua Adalah Gambar Yang Menyalurkan Buku Atau Tadi Gambarnya Adalah Yang Nomor 3 Ini Maksudnya Menyalurkan Buku Apa Jadi Dari Sini Sudah Diproduksi Kemudian Disalurkan Ke Toko-toko Buku Kalian Kemudian Setelah itu Yang si Benny-nya Datang Untuk Melihat Lihatkan Sering Yang ketiga Setika Buku yang Cocok Kemudian Si Benny Ini Membeli Buku tersebut Dan Menyerahkan Uang Kepada Si Penjualnya Jadi Urutan Kegiatan Seperti Itu Yang pertama Diproduksi Oke Kita lanjut ya Kegiatan ekonomi Yang pertama Adalah Produksi Orangnya Disebut Producent Pertama Kegiatan Membuat Atau Menghasilkan Suatu Barang Disebut Kegiatan Produksi Orangnya Disebut Paham Menyak 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 yang segi siapa ya distributornya siapa yang suka menyalurkan barang dari produsen konsumen kalau distributor kan adalah orang yang menyalurkan barang dari produsen konsumen distributor bahasilah kejawab di merbo disibah boleh penjual siapa kan banyak banyak banget tuh kurir kalian pasti pernah pakai semuanya siapa lagi siapir benar distribusinya siapa yang mengantarkan distributornya paket siapa yang nganternya jn.a oke boleh terus siapa lagi siapir benar nanti oke ini sering pakai terus jn.a oke benar pengantar paket ya benar tiki pak gosen benar aja lagi ninja ya ini tukang pos benar terus apa lagi paket ya benar semuanya oke kemudian kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi konsumsi adalah menggunakan atau memanfaatkan barang hasil produksi konsumen contohnya kalau konsumen itu adalah orangnya konsumen itu adalah kegiatan memanfaatkan atau memanfaatkan atau menggunakan hasil produksi kalau konsumen itu sekali lagi adalah orangnya oke paham semuanya kita akan coba bahas soal ya soal yang pertama tokoh dalam cerita yang mempunyai watak baik dinamakan tokoh oke Aisaskar benar kemudian lanjut soal yang kedua kita cepat ya manusia bisa mempengaruhi posisi benda adalah yang berupa A, B, C, D tekanan sentuhan sentuhan dan raban tarikan dan dorongan raban dan gesekan ya benar sekali jawabannya adalah yang C tarikan dan dorongan soal yang ketiga tari serimpi adalah tari yang berasal dari daerah serimpi dari oke banyak yang jawab yang jawab adalah benar sekali B, Yogyakarta soal yang keempat buah pemangganya diangkut oleh Pak Samsul ke pasar dan dijual ke toko buah Mekarjaya beberapa hari kemudian Bu Sari membeli mangga di toko buah Mekarjaya untuk dibuat rujak dari cerita tersebut orang yang berperan sebagai produsen siapa? Pak Rudy Pak ya produsennya adalah Pak Rudy benar kemudian yuk kita lanjut di Kahud buka ya semua HPnya yang terakhir kita akan latihan di Kahud oke semuanya silahkan ada hadiah dari Mr. Dias yang tiga tertinggi masukkan Google Chrome kamu ketik K-A-H-O-O-T kemudian masukkan Gimpin ya nanti kemudian masukkan nama ingat namanya asli jangan panggil saya mawar gak boleh harus nama asli nanti agar ketika nanti kalau ketika namanya tidak asli gak jadi jadi harus asli oke sip kita siapkan dulu ya kita masih ada waktu sebentar lagi kita setelah selesai Kahud nanti kita akan selesai pembelajaran kita hari ini ya adik adik siapkan HPnya kita akan ikuti kuis Kahud dari Pak Guru Dias simak baik-baik ya caranya caranya buka Google Chrome kamu ketik K-A-H-O-O-T titik it nanti masukkan Gimpinnya pasti kalian yang sudah mengikuti kegiatan Sapa DRB ini dari minggu lalu pasti bahas sering ikutan soal tema 4 kelas 4 tema 8 tema 2 sudah ada yang tanya Gimpinnya Pak ya sebentar baru mau dibuka nanti soalnya cuma 10 jadi silahkan 10 soal kita bisa selesaikan sampai jam 12 oke koneksi oke kita lihat bisa coba diketik k-A-H-O-O-T titik it kahud.it it nah ini Gimpinnya 790505 oke silahkan dimasukkan kita tunggu bagas Octavian banyak Zaki Saragi Syafira Raihan Aisyah bagas Askiya Taufan Bagas Laika Laila Syafira Angga Budian kita harus semangat sesi terakhir kita harus semangat kita harus tetap semangat pagi di tempat kalian gak dengaran kan suara musiknya enakan enakan gak keluar suara musiknya gak keluar gak keluar ya sudah gak apa-apa ya silahkan boleh dimulai sudah semua sudah 50 kita hitung saja ya Bu Indah ya iya silahkan Pak 5 10 9 8 7 6 wuh pada ngebut Bu Indah ternyata sampai 60 5 siswa harusnya masih 63 ketika sudah masuk jangan sampai keluar lagi nanti turun ulangi ya 5 4 3 2 1 kita akan mulai mohon maaf kalau bila yang telah masuk karena waktunya terbatas kita akan mulai dari sekarang oke are you ready oke the first question padir gak seorang supir truk setiap hari mengangkut panen sayur ke daerah bagi dari pegelunungan ke pasar kegiatannya adalah oke ya oke ya oke ya oke oke ja Ya, distribusi. Terima kasih ada yang belum bisa masuk, tetapi dia berjawab komentar. Bagus. Kita lihat siapa yang tertinggi. Ravska Harisky, Aisyah Sekar, Laika, Bagas Oktavian, dan Angga Budiara. Oke, kita lanjut. Ayah Repno adalah seorang pengusaha tempe. Setiap hari, ia mampu membuat tempe sampai 100 kg. Kegiatan ini adalah? Yang ditanya adalah kegiatan. Nah, ini adalah kegiatan. Ingat. Tiga, dua, satu. Waktu habis. Nah, dilihat. Jangan sampai terkecoh. Kegiatan. Kegiatan ini namanya produksi. Yang terkecoh menjawab produsen, karena di sini ada kata ayah Repno. Nah, jangan sampai, karena yang ditanya adalah kegiatan. Oke, lanjut. Masih anak yang sama kah? Oh, ternyata berpindah. Oke, kita lanjut lagi. Nomor tiga. Pada hari minggu, Faisal memberi bubur, kacang hijau bersama teman-temannya. Pada kegiatan itu, Faisal disebut, Faisal disebut. Nah, yang ditanya adalah Faisalnya. Faisal disebut. Lima, empat, tiga, dua, satu. Konsumen. Nah, masih ada terkecoh dengan kata kegiatan. Karena di sini ditanya, pada kegiatan itu, Faisal disebut Faisalnya. Jadi, jangan sampai terkecoh oleh redaksi bahasa ya. Lanjut. Masih kah orang yang sama? Mau bergeser lagi? Raisan, Fikri, Abizar, Dava, Koirul. Kita lihat. Tiga, empat. Kegiatan ini menunjukkan gaya dapat apa? Ayo. Jangan lupa. Mengubah benda dia menjadi bergerak. Hebat. 33, jawab benar. Masih orang yang sama? Wuh, Fikri menyusul semuanya. Kita lihat lagi. Lima. Kita lihat ini menunjukkan gaya dapat apa? Ada bola datang, kemudian ditangkap. Ada bola datang, kemudian ditangkap. Ayo, dijawab. 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 Ya, benar. Mengubah benda bergerak menjadi diam. Kita lihat. Apakah orang yang masih sama? Mudah, Faryadi. Pertama. Kita lihat. Nah. Poinnya. Gaya dapat apa ya? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mengubah arah gerak benda. Kita lihat. Terangnya masih sama kan. Oh, masih sama. Ada yang berubah. Lukas, L, A, R, N, R. Oke. Oke, kita lihat. Tinggal tiga pertanyaan lagi ya. Tadi berikut bernama apa ya? Ya, terima kasih yang jawab lewat komentar. Hebat. 5, 4, 3, 2, 1. Tari kecap. Masih ada 4 yang diap-gam-yong. 2 yang diap-tari saman. 2 yang diap-tari saman. Ini sedia sepercaya. Kalian sebenarnya mau pencet yang warna biru, tapi jarinya salah pencet. Oke. Tari berikut berasal terima. Ayo, tarinya begini-begini. Kira-kira dari mana yang ada? Dari tari saman. Itu tadi namanya adalah tari saman. Sudah seharusnya menjelaskan. Tari saman itu adalah tari dari Aceh. Yang hanya boleh ditarikan oleh laki-laki. Itu adalah tari saman yang diakui oleh UNESCO dari Kabupaten Gayo Luwes, Provinsi Aceh. Jadi ingat, tari saman itu hanya boleh ditarikan oleh laki-laki. Ketika tari saman yang selama ini kita tahu, yang ditarikan oleh perempuan itu bukan tari saman, tetapi tari ratu jaru. Kita lanjut. Oh iya, baru tahu ya Pak Dian. Sembilan. Iya. Kalau hanya boleh ditarikan oleh laki-laki. Ya, silakan lanjut Pak Dian. Ya. Lima, empat, tiga, dua, satu. Siap. Oke. Masih Dava, Lugas, Aisyah Sekar, Alifa, Alvitagina, Jeffrey. Nah, ini pertanyaan terakhir yang sangat menegangkan. Apakah orang-orang ini akan tetap bertahan di singgah sananya? Kita lihat. Last question. Cerita fiksi mempunyai ciri-ciri, antara lain adalah? Yang paling tepat yang mana? Silakan. Dijawab, dijawab, dijawab. Lima, empat, tiga, dua, satu. Jawabannya yang benar adalah D. Oke, silakan semuanya dilihat di HP-nya masing-masing. Di situ ada ranking-nya. Nah, kira-kira kamu ranking berapa di situ? Dan, mister, saya akan mengumumkan. Siapa ranking satu, dua, dan tiga? Oh iya, jangan lupa. Silakan lihat di chat-nya. Ada formulir yang harus dikalian isi. Silakan diisi. Dan, pemenangnya adalah the winner. Aisyah Sekar. Kedua, Dava Haryadi. Yang pertama adalah... Lugas. Oke, toku tangan untuk Lugas. Yang pertama, Dava Haryadi. Kedua, dan Aisyah Sekar. Yang ketiga. Jangan lupa, Lugas, Dava Haryadi, dan juga Aisyah Sekar. Nanti tolong hubungi HP-nya Mr. Dias. Nomor HP-nya adalah 08222-6879293. Atau boleh lewat di Instagram, Dias Esan Utomo. Atau di Facebook juga sama, Dias Esan Utomo. Silakan dicari. Silakan hubungi. Silakan berikan. Oke. Oke, terima kasih semuanya telah belajar dengan Mr. Dias. Untuk kelas 4, tema 8, sub-tema 2 ini. Dan mohon maaf apabila waktunya lebih. Dan juga terima kasih. Tidak terasa sekali waktu sudah berlewat dari 1 jam setengah. Dan semoga kalian semua bisa mengambil hikmah. Dan juga mengambil pelajaran dari materi kita kali ini. Terima kasih, Bu Indah. Dari saya saya kembalikan kepada Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Guru Dias. Terima kasih, Mr. Dias Juta Rumah Belajar DKI Jakarta 2019. Adik-adik, sahabat rumah belajar. Tak terasa ya, 11 menit lewat dari jam 12. Seharusnya kita sudahi pembelajaran daring kita kali ini. Program Sapa DRB Belajar dengan memanfaatkan rumah belajar yang dikembangkan oleh pusat data dan teknologi informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adik-adik, sahabat rumah belajar, jangan lupa mengisi form evaluasi yang ada di kolom chatnya. Tinggal diklik, kemudian diisi untuk bahan masukan bagi kami. Bagaimana respon, pesan, dan tanggapan dari adik-adik semua. Tetap manfaatkan rumah belajar. Melalui belajar.com.go.id Di situ banyak sekali sumber-sumber belajar berbasis audio, video, animasi, dan multimedia. Jangan lupa ada juga radio, radio suara edukasi.kembdikbud.go.id Radio edukasi.kembdikbud.go.id Dan juga tva.kembdikbud.go.id Sekian ya, dari kami. Saya Kak Indah dari Pusatin bersama Mr. Dias, Duta Rumah Belajar DKI Jakarta 2019. Bapak Guru dari SD Negeri Tuku Utara, 15 Kota Jakarta Utara. Sampai jumpa. Selamat siang. Jangan lupa makan siang. Cuci tangan, makan siang. Sholat zuhur bagi yang muslim. Dan jangan lupa bubuk siang. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Terima kasih banyak buat Pak Dias dan juga Ibu Indah. Mbak Indah, maaf. Mau mengingatkan adik-adik. Untuk besok, karena kita merayakan hari nyepi. Jadi kelas online-nya libur dulu ya. Kelas online-nya libur dulu untuk besok. Kita akan ada kembali lagi kelas online bersama guru yang lain hari Kamis. Semuanya pukul 7.30. Jadi untuk besok, tidak ada kelas dulu ya. Untuk bagi adik-adik yang merayakan hari nyepi. Kami ucapkan selamat menjalankan hari raya nyepi. Jadi besok kita enggak ada kelas Pak. Kita akan kembali lagi besok hari Kamis. Jadi langsung berjumpa kembali hari Kamis pukul 7.30. Ada maka ini kelas 4 sampai kelas 6. Seperti hari ini. Baik, terima kasih. Pak Dian, have a nice day ya Pak. Selamat malam. Baik, dadah. Silahkan masuk. Selamat work from home. Ya. Ini sayangnya udah. Semuanya, dadah. Selamat malam. Selamat malam. Dadah Pak Dian. Selamat malam. Dadah. Ya, dadah. 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 Terima kasih.